Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika mengungkapkan fakta-fakta terkait gempa yang terjadi di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, pada Jumat 22 Maret 2024 kemarin. Gempa di Pulau Bawean itu memiliki magnitudo 5,9 dan 6,5. Gempa tersebut merupakan jenis gempa kerak dangkal yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif dengan mekanisme geser atau mendatar di Laut Jawa. BMKG menyebut gempa di Bawean bersifat merusak atau destruktif. Gempa tersebut menyebabkan kerusakan bangunan tidak hanya di Pulau Bawean, bahkan juga di sejumlah daerah di sekitarnya. Kemudian, guncangan dari gempa ini berspektrum luas, sehingga dampaknya dirasakan hingga ke daerah-daerah yang jaraknya jauh. Namun, beruntungnya gempa ini tidak berpotensi tsunami. BMKG mengungkap gempa di Pulau Bawean terjadi di zona aktivitas kegempaan rendah, sehingga masyarakat sempat menganggap tidak lazim lantaran jarangnya terjadi gempa di wilayah tersebut. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menjelaskan gempa di Bawean terpusat di zona sesar tua Pola Meratus. Hal ini menunjukkan bahwa jalur sesar di Laut Jawa masih aktif, sehingga masyarakat harus selalu waspada terhadap keberadaan sesar aktif dasar laut yang berdekatan dengan Pulau Bawean. Fakta lain yang diperhatikan adalah jumlah gempa susulan yang cukup banyak. BMKG mencatat gempa susulan Bawean terjadi setidaknya 64 kali hingga Jumat 22 Maret malam. Banyaknya gempa susulan ini disebabkan oleh karakteristik gempa kerak dangkal di Bawean yang terjadi pada batuan yang bersifat heterogen. Tak hanya itu, gempa Bawean menambah catatan gempa kuat di Laut Jawa. Terima kasih telah menonton!